Halo, apa kabar semua? Sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12 layak pakai sampai kapan kira-kira untuk iPhone 12 ini Ya, iPhone 12 adalah salah satu line-up iPhone keluaran tahun 2020 dimana di tahun 2020 ada setidaknya 2 kali perilisan iPhone di bulan Maret atau April dan juga di bulan September dimana untuk awal tahun adalah iPhone SE generasi yang kedua yang memakai spek iPhone 11 digabung dengan iPhone 8 jadinya iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2 sedangkan di tahun 2020 di bulan September itu dirilis iPhone 12 series dan salah satunya adalah iPhone 12 ini dan kira-kira iPhone 12 ini layak sampai kapan? bisa update iOS sampai kapan? apakah bagus? dan bagaimana bagusnya iPhone 12 ini? dan tentunya kita akan bahas semua dalam video kita kali ini kita bahas mulai dari poin yang pertama yakni adalah dari desain dan juga layarnya dimana untuk iPhone 12 ini secara ukuran layar ini masih sama dengan iPhone generasi yang sebelumnya yakni sama dengan iPhone 11 yang masih seukuran yakni menggunakan ukuran 6,1 inch cuman bedanya iPhone 12 ini sudah mengadopsi desain yang sudah flat layaknya iPhone 5 series jadi untuk iPhone 12, 13, 14 sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series beda halnya dengan iPhone 11 yang masih menggunakan curve untuk bagian tepiannya untuk iPhone 12 ini menggunakan material kaca bagian depan belakang untuk bagian framenya masih aluminium tetap sama layaknya iPhone base model lainnya kemudian untuk layarnya disini menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED atau layar panel OLED beda halnya dengan iPhone 11 yang masih menggunakan layar panel LCD IPS untuk ukurannya 6,1 inch dengan resolusi Full HD 1080p beda banget dengan iPhone 11 biasa yang tentunya masih menggunakan resolusi 720p dan untuk perlindungan lebih baik, lebih baik kalian pakai tempered glass ya karena untuk penggantian biaya, replacement layar dari iPhone 12 cukup lumayan menguras kantong jadi kalau dari sisi desain dan juga layar tentunya nggak ada problem sama sekali malah perbaikan dari seri iPhone sebelumnya dan tentunya akan bikin kalian nyaman pakai iPhone 12 ini karena ukurannya juga cukup lumayan gede kualitas layar bagus dan juga sudah menggunakan layar berpanel OLED tentunya secara brightness, kecerahan, ketajaman lebih bagus dibandingkan iPhone 11 biasa yang dirilis di tahun 2019 kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari performa dan juga fiturnya dimana untuk iPhone 12 ini secara performa pastinya kalian sudah tahu ya yakni menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5nm yang sekarang memasuki tahun keempat dan pada saat dirilis menggunakan iOS versi 14 tapi masih bisa upgrade ke iOS versi 17.3 pada saat video ini dibuat ya dan untuk CPU-nya sudah hexa core Apple GPU 4 core graphics dengan dukungan RAM 4GB yang saya rasa juga masih cukup mumpuni untuk pekerjaan multitasking menunjang game menjalankan berbagai aplikasi tentunya dengan chipset Apple A14 Bionic dengan RAM 4GB saya rasa masih cukup bisa diandalin untuk pilihan storage paling kecil 64GB cuma tidak saya sarankan pilih 64GB mendingan minimal 128GB atau 256GB karena saya sudah mengalami sendiri kapasitas 128GB itu cukup kurang untuk sekarang-sekarang ini apalagi kalau kalian memang suka ambil foto video tentunya akan sedikit banyak memakan space dari iPhone kalian jadi minimal ya 128GB untuk mengoptimalkan penggunaan dari iPhone 12 ini sendiri untuk kapasitas baterai iPhone 12 ini dibekali dengan baterai 2819mAh terbilang kecil bahkan bisa dibilang lebih kecil dibanding kapasitas baterai iPhone 11 biasa yang mencapai 3100an mAh tentunya kalau soal baterai masih bisa kalian gunakan baterai pihak ketiga atau aftermarket yang punya kapasitas mAh lebih besar dibandingkan baterai bawaannya tinggal ganti saja kalau memang pengen optimal untuk baterai live yang lebih panjang kemudian dari segi fitur iPhone 12 ini fiturnya juga gak terlalu banyak ya standar sih kalau menurut saya pribadi fiturnya ya sudah mendukung untuk dual sim baik yang dual nano plus a sim atau elektronik sim kemudian dual sim nano plus nano sim kalau memang untuk region China dan juga Hong Kong sudah mendukung untuk IP68 water resistant dan juga sudah mendukung Apple Pay sekaligus untuk NFC cocok buat kalian yang memang suka ngecek saldo ataupun top up saldo e-money lewat mobile banking di iPhone kalian jadi kalau secara fitur ya seperti itu ya kemudian sudah mendukung juga untuk fitur fast charging 20W bisa ngecas 50% dalam 30 menit dan untuk wireless chargingnya bisa wireless charging biasa maksimal di 7.5W atau menggunakan MagSafe wireless charging yang bisa optimal di 15W untuk wireless charging dengan MagSafe ya dan iPhone 12 ini termasuk iPhone yang sudah mendukung untuk fitur jaringan 5G jadi iPhone itu baru mendukung untuk jaringan 5G minimal iPhone 12 series termasuk iPhone 12 ini ini jadi poin penting buat kalian yang memang cari iPhone yang sudah mendukung fitur 5G karena iPhone 11 series iPhone 11 biasa, iPhone 11 Pro, 11 Pro Mac itu belum mendukung untuk jaringan 5G jadi secara fitur dan juga performa masih cukup bisa diandalin dan cukup bagus untuk pemakaian selanjutnya di tahun 2004 ataupun di tahun 2025 kemudian untuk poin yang ketiga adalah dari sisi kameranya secara kamera iPhone 12 ini masih cukup bagus ya meskipun masih menggunakan ukuran 12MP beda halnya dengan iPhone seri terbaru untuk base modelnya sudah menggunakan kamera utama 48MP dan untuk kamera utama pada iPhone 12 ini sudah 2 lensa yakni lensa wide berukuran 12MP bukaan lensa 1.6 kemudian untuk lensa yang kedua adalah lensa ultra wide dengan bukaan lensa 2.4 dengan ukuran yang sama yakni 12MP untuk fitur sudah mendukung HDR dan juga foto dan juga panorama dan juga ada portrait mode ya yang pastinya dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60fps bisa kalian beli saja untuk opsi fps-nya ataupun opsi dari resolusi dari perekaman video di iPhone 12 ini dan juga sudah ada OIS-nya pada lensa wide sudah mendukung juga untuk Dolby Vision HDR serta stereo sound recorder dan untuk kamera depannya atau selfie kameranya ini menggunakan satu lensa saja include dengan true depth camera dan juga biometric sensor dengan bukaan lensa 2.2 yang tentunya untuk kamera depannya ini juga bisa merekam sampai 4K 60fps sudah ada S-nya juga untuk image stabilizer pada kamera depannya ini jadi secara performa kamera iPhone 12 ini saya rasa masih bagus masih mencukupi untuk keperluan ambil foto video sosmed ataupun WA pekerjaan tapi kalau kita bandingin dengan iPhone seri terbaru tentunya lebih banyak fitur di iPhone terbaru karena memang lebih banyak fitur pada saat ada upgrade dari seri iPhone sebelumnya karena ini adalah iPhone tahun 2020 ya tentunya teknologi tahun 2020 yang tentunya saya rasa juga masih enak untuk pemakaian tahun 2024 ataupun tahun 2025 tahun depan kemudian masuk ke poin yang keempat adalah iOS-nya dimana iPhone 12 ini ataupun iPhone 12 seri selainnya iPhone 12 mini 12 Pro 12 Pro Mac tentunya kalau dari update iOS ini masih bisa menikmati update iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin dan di tahun 2024 ini tentunya masih cukup aman karena masih jatah dapat update iOS masih ada 2 kali yakni di tahun ini dan di tahun depan di iOS versi 18 di tahun 2024 dan di tahun 2025 di tahun tersebut ada iOS versi 19 jadi iPhone 12 seri termasuk iPhone 12 ini kemungkinan besar maksimal di iOS versi 19 di tahun 2025 kalau memang secara pola dari Apple biasanya iPhone dapat update 5 kali atau selama 5 tahun jadi bisa disimpulkan kalau iPhone 12 ini kalau menurut pandangan saya pribadi iPhone ini masih cukup layak buat kalian pakai termasuk iPhone yang saya rekomendasikan buat kalian buat kalian beli cuman tidak saya rekomendasikan dalam kondisi baru ya saya lebih rekomendasikan kalau beli iPhone 12 ini dalam kondisi second karena harganya terbilang di angka 7 jutaan bisa kalian dapatkan iPhone 12 ini dan tentunya secara spek juga masih mumpuni jaringan 5G sudah mendukung layar sudah panel OLED kamera juga sudah bagus layar sudah jernih dan untuk pemakaian sehari-hari saya rasa lebih dari cukup kalau kalian memang hanya sekedar sosmed WA jualan pekerjaan lebih dari cukup untuk pemakaian berat juga masih bisa diatasi oleh iPhone 12 ini untuk layaknya kemungkinan besar ya maksimal di tahun 2025 ataupun tahun 2026 kalau memang mengacunya pada iOS tetapi untuk penggunaan 4-5 tahun mendatang pun saya rasa iPhone ini masih enak saya pakai iPhone 7 Plus juga masih enak meskipun maksimal di iOS versi 15 iOS 2 tahun yang lalu maksimal oke sekilas bahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye 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 Terima kasih.